Halo Sobat One Pretty Mimi, pertarungan kelas Bantam Week adalah pertarungan yang penuh dengan rivalitas. Seperti halnya dengan petarung asal sulut, kelahiran Kota Mobagu, Abdul Aziz Lamarang. Dirinya memiliki power yang luar biasa dan kerap meluncurkan spinning back kick ke tubuh lawan. Inilah dia, dua pertarungan hebat Aziz Lamarang. Di sini kita bisa melihat Abdul Aziz Lamarang ini dari TMT Bogani ya, sudah jelas standarnya sangat bagus. Tentang dengan kemampuan-kemampuan taekwondo, high kick dan spinning back kicknya barusan tadi kita sudah lihat. Kita sudah lihat ya, tadi permulaannya langsung spin back kick. Iya, dan kita sudah beberapa kali pukulannya masuk dengan sangat baik. Dua yang sangat baik. Mencoba takedown oleh Handy Barrio. Sangat baik oleh Handy. Iya, kita lihat apakah Handy berhasil mempertahankan posisi di sini, Bo. Malah memberi back. Oh, lepak. Balik ke posisi guard ya, Bo. Ini half guard. Half guard, si ini half guard. Handy berasal dari Tiger Shark. Kita tahu di sana juga banyak fighter MMA yang baik. Yes, sebetulnya ini akan menjadi pertarungan antara dua camp yang sama-sama baik. Establish ya, Bo, dari segi camp-nya ya. Kita bisa melihat Handy Praharso ini. Wow, berhasil membalikkan dan langsung ke posisi mount. Mendapat full mount ya, Bo. Posisi yang sangat berbahaya sekali. Oke. Kita lihat apa yang akan dilakukan Handy di posisi ini. Bo, kalau kita lihat dari permainan Handy Praharso, apakah dia akan mencoba finish fight ini dengan ground and pound, apakah kuncian atau mungkin stand up. Itu juga dengan sebaliknya. Kita lihat tadi, Abu Aziz juga dibalikan juga beberapa kali. Coba elbow, small elbow. Ini cukup. Nampaknya ini akan menjadi ground and pound, all day kayaknya. Small elbow ya, Bo. Serangan, aku ada sedikit darah. Ini siapa yang ada, Bo? Yang Handy Praharso. Nampak menunjukkan elbow-elbow ini yang serangan bertubi-tubi, Bo. Ini dari segi D-nya cukup berbahaya, Bo. Pastinya. Dan serangan dari Mount itu keras sekali, ditambah elbow. Tidak ada protection dari elbow. Oh, kita lihat napaknya kecobaan. Rear-nya kecok. Oh, napak cukup dalam, Bo, Walter. Dan tap out. Dan pertandingan diberhentikan di menit kedua, detik 45. Posisi yang sangat baik sekali. Di sini kita bisa lihat kekurangan dari seorang. Dijabung, Bo. Silahkan, Walter. Terima kasih, Wofi. Kita mulai partai pertama antara. Oh, berbahaya. Ya, Aziz ini memulai dengan spinning back. Oh, counter left yang bagus. Ya. Ya, sangat fancy, Bo. Ya. Speed-nya juga bagus ya, Bo. Tidak berlama-lama. Oh. Aziz berusaha untuk membangkit, tapi Piki menangannya. Piki berhasil mendapatkan Mount. Hanya saja. Ya, langsung di-reversal. Ya, ini. Perusahaan, Umbung, Max. Ini sangat saya-sangat. Sayangkan, oke. Nampak? Ini sudah ada posisi maat. Ini tahu. Ya. Ini sudah sebenarnya ada pijakan besar ya. Ya, terbesar. Itu adalah kans yang besar untuk menginangkan bentangnya. Di sering kekali, di terjadi. Reversal. Nah, ini berbalik-balik terus. Tanpa adanya maintain atau menjaga posisi yang baik. Posisi. Ya, ya, ya. Kita lihat, ini sudah sehat-sehat di 3-4 kali nih. Ya, begitu di posisi bawah mereka. Muter-muter ya, dari kedua fighter ini ya. Oke. Sangat disayangkan. Jika mereka bisa menjaga posisi dengan baik, Walter. Ini tentunya akan menjadi senjata yang kuat buat mereka. Oke, positioning itu namanya. Positioning. Sangat bertanya. Bagaimana Aziz dan Vicky, keduanya saling membalikkan. Yap, Vicky mencoba. Sampai dua kali mereka saling bulat balik ya. Masing-masing dua kali, sudah empat kali mereka berbulat balik. Empat, setidaknya. Dari Aziz sekarang berada di posisi atas ya. Top. Kita lihat, side mount. Side mount lah, Bung. Iya. Kita tahu, tolonglah. Kakinya Vicky, eh nampaknya kaki Aziz di lock oleh Vicky ya. Oh, lepas, Bung. Iya. Terangkan impal. Langsung mendapatkan elbow dari Aziz. Nah, ini posisi kakinya Aziz itu lurus. Jadi sering dimanfaatkan oleh Vicky. Elbow sangat luar biasa. Elbow sangat luar biasa. Oh, nampak kecobaan Aryan sih, Bung. Iya, mendapatkan backbone kaki sudah masuk. Iya, ground and pound. Oke, masih. Terus, saya membalik. Iya, mengangkat hipnya. Mengangkat pinggang secara tinggi. Kembalik ke atas. Oh, membalikkan keadaan. Vicky. Melakukan leg trip. Bikiru. Biasa, ini keduaannya saling bulat balik. Scramble-nya. Scramble-nya sangat baik. Mereka saling... Oh, satu serangan lutut ke arah kepala. Yang sangat baik dari seorang Vicky sih ya, Han. Ya, posisi Scarfold atau Geisha Gattame. Diambil oleh Vicky. Tandu ground and pound. Lucey Vicks. Ya. Ditahan ya, Bung, tadi bicep-nya ya. Hampir menyerupai fight antara Ahong dengan Theo. Betul. Ya, gimana tangan kiri Ahong waktu itu ditahan ya. Ya, di ground and pound sampai Ahong-nya kehabis. Satu alahan ini ya. Nah, ini posisi Vicky ini masih sangat menguntungkan. Hanya saja posisinya kaki masih terjepit. Masih half guard. Ya, kita sebut dengan half guard. Ya. Satu kaki terjepit pada posisi ground fighting. Kita sebut dengan half guard. Ya, di sini. Dalam membuka serangan itu leg kick cukup aspekit ya. Sangat efekit. Nah, kita lihat bagianannya cerdik ya. Dia membuka dua kukulan. Kembali ke cleanse kita lihat. Membuka dua kukulan, dilanjutkan satu tendangan ke arah kami. Kemudian melakukan cleanse. Ya. Ya, di sini hampir berhasil. Atau mengorbankan back Aziz. Terhanya saja terhalang ini, cage ya, Bung Walter. Sehingga Vicky berada di posisi atas di sana. Ya, Vicky memiliki keuntungan posisi di sini kita lihat. Ya. Walaupun kakinya masih half guard. Karena Aziz memeluk badan bagian atas. Sehingga Vicky belum bisa melakukan pulang. Ya, full mount. Kita lihat apakah Vicky bisa memaksimalkan. Seru juga ini Bung Walter. Tapi tadi berangkali-bangkali. Sekali-bangkali tadi mau mencoba untuk teknik kuncian tangan. Tandu gagak. Ya. Oke. Sekarang ini headlock ya. Hanya saja posisinya terbahaya. Ya, terbahaya. Karena mengorbankan tangannya Vicky sendiri. Ya, Vicky bisa terkena kuncian bahu ya di sini ya. Ya, bisa lepas aja ya. Bisa, maksud saya bisa mencederai bahu sendiri dengan posisi pegangan seperti itu. Ya, kita lihat apakah Aziz. Oh, Aziz ya. Oh, tentu ternyata pegangan headlocknya cukup kuat, Bung Walter ya. Oh. Baku sudah hampir habis. Ya. Di sini Vicky mendapatkan posisi yang lebih baik ya. Ya, betul sekali. Headlock. Ya, waktu sudah habis. Kan lebih asik pada saat bertarung begini. Oh. Oh, Aziz semangatnya langsung. Ya, ya benar-benar. Begitu ditegur oleh Wasik. Mereka langsung menyerangkan serangan-serangan dengan sangat aktif. Langsung agresif ya, Bung Max-nya. Wow. Iya. Vicky nge-break, cleanse. Oh, Aziz ya. Agresif, Bung Max. Sangat intens serangan-serangannya. Pukulan, tendangan, cleanse ya. Sampai membuat Vicky kewalahan kita lihat tadi. Sangat kewalahan. Vicky mengantisipasi dengan. Rompel-rompelnya Aziz tuh cukup baik loh. Vicky cukup cerdik, dia mengantisipasi dengan cleanse. Benar. Walaupun abis itu dia tersadar, oh jangan, cleanse. Dia dolong lagi. Karena dia tidak mau pertarungannya berlangsung di bawah. Di bawah. Karena memang strategi dari Vicky, saya akan mengalahkan Aziz di atas. Stand-up. Dan Aziz dia sudah siap nih, berlatih ground. Eh, dia sudah berlatih ground, terus siap menghadapi lawannya di atas. Terlalu dengan tendangan-tendangan dia. Wih, terjadi di tengah arena. Iya. One-trade arena. Oh, satu lagging saatnya tepik langsung jatuh, Bung. Tidak mau langsung mendapatkan posisi side mount. Apakah sudah masuk full belum? Tidak mau langsung di jaga. Tidak mau langsung membuat langsung terplanting Vicky. Wow. Dan mengambil dominasi ya. Tentunya ini menjadi favorit dari Aziz Lahara. Aziz Lahara. Dia mau bertarung dimanapun. Di Aziz siap bertarung di atas ataupun di bawah. Ini posisi yang sangat merugikan untuk seorang Vicky, Bung, Max. Oh, elbow terus. Awalnya Vicky sudah betul kan ya. Dia memeluk ya. Sekarang dia lepas tanpa melakukan bridging. Dan tangan terjulur. Ini sangat berbahaya buat Vicky. Sangat berbahaya. Dia bisa terkenaan, Mbak. Dia bisa terkena cedera ya akibat pukulan-pukulan ya dari posisi high mount di sini ya. Ini ground and pound dari posisi high mount ini pun sangat berbahaya. Bisa terkena kuncian tangan. Bisa terkena ground and pound. Bisa terkena ground and pound oleh Aziz. Jika kalian punya tangkapan yang berbeda, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton.